Kami bersyukur jika pada saat ini kami boleh datang kembali untuk boleh belajar tentang kerajaanmu. Kiranya Engkau yang terus memberikan kami hikmat supaya kami boleh mengerti dengan baik dan kami juga boleh mengerti apa artinya kami sekarang adalah warga kerajaanmu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita sekarang akan masuk kepada pemerintahan Salomo. Minggu lalu kita sudah melihat betapa Allah mengadakan perjanjian dengan Daud dan kita harus melihat bahwa perjanjian itu adalah perjanjian yang tidak bersyarat tetapi juga perjanjian yang bersyarat. Sebenarnya adalah Daud yang terus berperang sehingga membuat kemudian kerajaan itu menjadi besar, menjadi adik kuasa. Bahkan kita melihat Alkitab tidak pernah mencatat Salomo berperang. Tetapi dalam hal ini kita melihat dengan sengaja ditunjukkan bahwa zaman keemasan sebenarnya walaupun kita memang menyebutnya zaman Daud Salomo, tetapi lebih spesifik sebenarnya adalah zaman Salomo. Karena itu kita melihat beberapa hal yang sengaja Alkitab katakan untuk menyatakan bagaimana kerajaan Salomo. Pertama, Satu Raja Raja 4 ayat 20. Satu Raja Raja 4 ayat 20 saya bacakan. Orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut mereka makan dan minum serta bersyukarya. Saudara, jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Tentu saja ini mengingatkan kita kepada perjanjian Tuhan dengan Abraham. Kejadian 22 ayat 17 saya bacakan. Kejadian 22 ayat 17 dikatakan seperti ini. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Nah kemudian saya teruskan Satu Raja Raja 4 ayat 21. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ketapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Ternyata seluruh kerajaan dari sungai Efrat sampai sungai Mesir ingat itu adalah batasan Eden itu membayar upeti kepada Salomo seumur hidupnya. Sehingga sering sekali mungkin kita tidak mengerti pada saat itu Israel adalah adik kuasa. Mestir sudah berlalu kejayaannya. Karena itu putri Firaun pun diberikan kepada Salomo untuk menjadi salah satu istrinya. Dan itu menunjukkan kalau Salomo adalah raja yang lebih besar. Biasanya raja yang lebih kecil kemudian memberikan putri-putri mereka kepada raja besar itu. Nah dalam hal itu ini juga mungkin yang membuat kita mengerti saudara kenapa Salomo mempunyai seribu istri. Dan dari seribu istri itu 700 istri bangsawan. Berarti 700 istri itu sebenarnya adalah pernikahan politik. Saudara 700 istri bangsawan. Itu berarti semuanya adalah putri-putri raja di luar negeri. Salomo kapan berjumpa dengan mereka? Salomo adalah raja yang begitu sibuknya. Karena itu kita bisa melihat bahwa itu adalah putri-putri kerajaan. Dan itu juga membuat kita mengerti kenapa Salomo membuat kuil-kuil berhala untuk ala-ala istrinya. Kita tahu bahwa bangsa-bangsa pada waktu itu tentu saja mempunyai ala-ala mereka sendiri. Dan karena ini adalah pernikahan politik, maka tentu saja si putri akan menyembah ala kerajaannya. Dan karena itu kenapa Salomo mendirikannya. Walaupun pada akhirnya kita melihat bahwa putri-putri kerajaan ini, yang bukan orang Israel itu yang kemudian menjadi jerat bagi Salomo. Tapi kita kembali masih. Di mana ini Israel pada waktu itu adalah adi kuasa. Dan kalau kita melihat kejadian 15 ayat 18, persis menggenapi apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham juga. Kejadian 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu sungai Efrat. Saudara lihat nggak? Mesir-Efrat. Efrat-Mesir. Dan itu adalah sekali lagi batasan Eden. Dan itu adalah dunia purba di dalam perjanjian lama. Kemudian juga ada satu ayat yang menarik. Ulangan 28 ayat 13. Saya ajak kita untuk melihat. Ini adalah satu pasal di mana Tuhan menyatakan akan memberkati atau mengutuk Israel tergantung mereka taat atau tidak. Dan salah satu berkatnya, ulangan 28 ayat 13 adalah Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, saudara ini adalah ayat yang kemudian menghebohkan. Mungkin beberapa tahun yang lalu menjadi ayat yang hot. Di mana banyak sekali orang kemudian mengajarkan kita orang Kristen semuanya harus menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi memang kita kalau menafsirkan Alkitab, saudara harus mengerti konteksnya. Apa yang Tuhan katakan di dalam ulangan 24 adalah kepada seluruh Israel secara kesatuan. Bukan kepada individu-individu. Kita tahu tidak mungkin semua individu menjadi kepala. Bagaimana kalau semua orang berkata saya akan menjadi kepala dan mau menjadi raja. Ya, tidak mungkin kan. Sehingga ini sebenarnya tergenapi pada zaman Salomo. Israel akan menjadi kepala dan bukan ekor. Karena itu sekali lagi apa yang Tuhan janjikan itu tergenapi terutama pada zaman Salomo. Tapi bukan itu saja. Kerajaan Salomo digambarkan merupakan bayang-bayang kerajaan Mesias. 1 Raja-Raja 4 ayat 25. Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya dari Dan sampai Barsheba seumur hidup Salomo. Jadi ini mau menggambarkan betapa rakyat hidup dengan tentram, dengan damai, sejahtera. Dan itu tentu saja menunjukkan bayang-bayang kerajaan Mesias. Dan itu digambarkan masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Kita akan melihat ungkapan ini di bawah, duduk di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Itu kemudian Mika tujukan kepada kerajaan Mesias. Nah perkataan dari Dan sampai Barsheba, dan itu adalah kota paling utara, Barsheba adalah kota paling selatan. Itu berarti seluruh Israel. Berarti seluruh Israel akan hidup dengan damai. Mesias disebut Raja Damai. Dan digambarkan betapa nanti pemerintahannya adalah pemerintahan yang damai. Mari kita lihat Mika 4 ayat 4. Mika 4 ayat 4. Kalau kita perhatikan, di dalam Mika 4 ini, LAI memberikan judul Sion sebagai pusat kerajaan damai. Berarti ini berbicara tentang pemerintahan Mesias. Sion itu digambarkan sebagai pusat pemerintahan Mesias. Dan kita bisa melihat ini soal akhir jaman, karena ayat 1 akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung. Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Perhatikan, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi. Serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yaakob. Berbicara pada akhir jaman, betapa bangsa-bangsa itu akan menaklukkan diri kepada kerajaan Mesias. Dan coba perhatikan ayat 4. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya. Dengan tidak ada yang mengejutkan sebab mulut Tuhan semesta alam mengatakannya. Jadi kerajaan Mesias juga digambarkan masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya. Dan sekali lagi itu menyatakan rakyat hidup dengan tentram. Karena itu kita melihat betapa kerajaan Salomo merupakan bayang-bayang kerajaan Mesias. Dan baik Allah didirikan pada jaman Salomo. Saudara, pada jaman itu raja-raja itu bukan saja untuk menunjukkan kejayaan mereka. Mereka mendirikan istana. Biasanya mereka juga, raja-raja bangsa lain, mendirikan kuil bagi Allah utamanya. Karena itu tidak mengherankan kalau kita melihat di jaman kuno, kuil-kuil itu didirikan dengan begitu megahnya. Karena itu didirikan oleh raja. Dan itu juga membuat kita mengerti kenapa Daud memendirikan bayang Allah. Itu adalah konsep yang ada pada dunia kuno. Seharusnya seorang raja itu juga mendirikan kuil bagi Allahnya. Tapi kita tahu bahwa Allah tidak berkenan dan bayang Allah didirikan pada jaman Salomo. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena kalau kita melihat di dalam sejarah Israel, maka menarik sekali bahwa bayang Allah dan dinasti Daud itu boleh dikatakan bangkit dan runtuh bersama-sama. Bayang Allah didirikan pada jaman Salomo dan itu adalah puncak kejayaan Israel. Nanti ketika Yehuda dihancurkan, apa yang terjadi pada bayang Allah? Bayang Allah pun dihancurkan. Karena memang mau menunjukkan bahwa kerajaan Daud adalah kerajaan Allah. Dan tentu saja baik Allah terutama sebenarnya berbicara tentang tabut yang diatasnya Allah kemudian memerintah. Karena itu kita melihat baik di Kemah Suci maupun baik Allah ada awan tiang awan api dan awan kemuliaan Allah. Sehingga itu, karena itu kenapa baik Allah dan dinasti Daud sebenarnya berjalan bersama-sama. Nah, di sini kita bisa melihat betapa pentingnya sebenarnya kerajaan dan terutama sebenarnya kerajaan Daud. Bukan kerajaan Saul maupun kerajaan nanti ketika terpecah. Menarik juga saudara-saudara kalau kita perhatikan ya. Berkaitan dengan Salomo, itu sebenarnya dia sebagai raja, boleh dikatakan yang puncak kejayaan Israel. Sebenarnya dua-dua hal ini berkaitan dengan dosa utama Daud. Kita tahu bahwa dosa utama Daud adalah perjinahannya dengan Bathsheba. Dan nanti sensus ya. Nah, menarik bahwa akhirnya setelah Tuhan menghukum Daud dan Daud bertobat, Bathsheba dianggap sebagai istri sah dari Daud dan dari Bathsheba lah lahir Salomo. Jadi menarik bahwa Tuhan memilih Salomo yang dilahirkan oleh Bathsheba. Kemudian dari dosa Daud yang lainnya, yaitu mengenai sensus. Kalau kita ingat ya, Daud kemudian memilih untuk tiga hari tulah. Dan pada hari ketiga, ketika malaikat akan menulahi Yerusalem yang waktu itu masih disebut Yebus. Karena masih diduduki oleh orang Yebus. Tuhan berbelas kasihan, menghentikan. Dan Daud kemudian membeli tempat itu yang adalah pengirikan Arauna atau Ornan. Nah, tempat yang Daud beli itu ternyata saudara, itu kemudian adalah tempat di mana baik Allah didirikan. Jadi dari dosa sensus akhirnya muncul tempat di mana baik Allah didirikan. Saya tunjukkan misalnya 1 Tawarih 3. Dua Tawarih 3 ayat 1. Dua Tawarih 3 ayat 1, Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Jadi dari dua dosa Daud yang sangat besar, ada dua anugerah Allah yang begitu besar yang berkaitan dengan baik Allah. Yang satu adalah lahirnya Salomo yang mendirikan baik Allah, dan satu lagi adalah tempat di mana nanti baik Allah akan didirikan. Jadi inilah pemerintahan Daud Salomo, dan terutama pemerintahan Salomo itu adalah bayang-bayang kerajaan Mesias. Nah kemudian kita berbicara tentang yang terakhir, Yesus Kristus kedatangan kerajaan, tapi sebelumnya kita berbicara tentang kehancuran kerajaan Daud. Nah kalau kita melihat saudara, apa yang terjadi adalah karena dosa penyembahan berhala Salomo, kerajaan Daud dicabik. Jadi Salomo gara-gara istri-istri asingnya itu akhirnya membuat Salomo tidak berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dan dia jatuh kepada penyembahan berhala, walaupun orang sering berkata, kenapa Salomo yang begitu berhikmat kok jatuh di dalam penyembahan berhala? Sebenarnya gara-gara hikmatnya, dia baru menyembah berhala di masa tuanya. Mungkin kalau dia tidak berhikmat sudah dari muda. Tapi di sini memberitahukan kita kepada suatu prinsip yang sangat penting, dosa atau perbuatan yang kita anggap tidak berbahaya, itu sering yang merupakan yang menjatuhkan kita. Tadi saya mengatakan pernikahan yang Salomo lakukan dengan perempuan-perempuan atau putri-putri raja itu adalah pernikahan politik, dan dia berpikir biasa saja dia mendirikan kuil bagi berhala-berhala istrinya, itu adalah masalah politik. Masalahnya adalah ketika Salomo kemudian mencintai istri-istrinya. Kita tahu ya, kalau kita bersedia berdosa untuk orang yang kita cintai, dan saya bayangkan istri-istri Salomo itu kemudian merengek-rengek meminta Salomo misalnya menemani mereka ketika menyembah alah mereka dan akhirnya Salomo jatuh kepada penyembahan berhala. Karena Tuhan mengingat Daud, maka Tuhan tidak menghukum Salomo pada zaman pemerintahan Salomo. Setelah Salomo mati, baru kemudian kerajaannya dicabik. Dan menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Tapi kerajaan utara dengan raja pertamanya Yerobiam. Yerobiam itu karena khawatir bahwa rakyat akan kembali kepada kerajaan Daud karena Allah hanya bertahta di Yerusalem. Dan dia berpikir, waduh nanti rakyat malahan berpikir Allah kan lebih sayang kepada kerajaan selatan, ngapain juga kita memisahkan diri. Maka Yerobiam membuat dua patung lembu emas. Mengikuti peristiwa lembu emas sebenarnya. Dan mengatakan kepada umat, inilah Allah Israel yang membawa mereka keluar dari Mesir dan meletakkan lembu itu di Dandan Betel. Allah tentu saja sangat murka. Kelihatannya Yerobiam lupa atau tidak ingat kalau tidak mengetahui kalau peristiwa lembu emas dulu hampir membuat Tuhan menghancurkan Israel. Dia cuma ingat ada peristiwa lembu emas. Ingat ya, zaman kuno mereka tidak punya alkitab di rumah. Dan ini menyebabkan Tuhan sudah menetapkan kerajaan utara akan Tuhan hancurkan dari rajanya yang pertama. Jadi dari Raja Yerobiam Tuhan sudah menetapkan kerajaan utara yang harus dihancurkan. Karena itu tidak ada satupun raja yang benar di kerajaan utara. Dan karena itu kenapa kita melihat pergolakan kudeta terus terjadi. Kerajaan utara yang hanya berlangsung kira-kira 208 tahun itu berganti delapan atau sembilan dinasti. Dan setiap kali pergantian dinasti, keluarga raja dibunuh habis. Sehingga pertumpahan darah demi pertumpahan darah terjadi di dalam kerajaan utara. Karena apa? Karena Tuhan sudah menetapkan kerajaan itu akan dihancurkan. Dan akhirnya kerajaan utara hancur di tangan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Dan boleh dikatakan, suku-suku utara biasanya disebut 10 suku. Tetapi sebenarnya, saudara, secara harafiah, kerajaan utara itu sembilan suku karena kerajaan selatan itu tiga suku. Yehuda dan kemudian Simeon yang ada di tengah-tengah Yehuda dan Benyamin, Yerusalem itu ada di Benyamin. Mereka yang dibuang di utara tidak pernah lagi diceritakan. Dan karena itu, orang sering menanyakan atau menyatakan mengenai The Lost Ten Tribes, 10 suku yang hilang. Tapi sebenarnya, Alkitab menggambarkan setelah kerajaan utara hancur dan waktu itu kerajaan selatan rajanya adalah Hiskia, maka ada orang-orang dari kerajaan utara yang pindah ke kerajaan selatan. Bahkan di dalam tawari ada satu pasal diceritakan bagaimana Raja Hiskia mengadakan pasca yang sangat besar dengan mengundang suku-suku utara. Kelihatannya, penulis mau menggambarkan bahwa adanya lagi kesatuan antara suku-suku utara dan selatan. Karena itu, walaupun memang Alkitab lebih menggambarkan nanti yang menjadi inti daripada umat Tuhan adalah mereka yang kembali dari pembuangan di mana suku-suku selatan dibuang, tetapi kita harus melihat bahwa di antaranya juga adalah suku-suku utara. Jadi, Esra yang menceritakan mengenai pentabisan baik Allah yang kedua menggambarkan 12 suku merayakannya. Jadi, kita melihat kerajaan utara hancur di tangan Asyur. Kemudian, kerajaan selatan, Yehuda selalu dipimpin oleh keturunan Daud. Dan ini kita bisa lihat betapa keturunan atau kerajaan Daud itu berbeda dengan kerajaan dunia lainnya, karena kerajaan Daud bertahan 420-an tahun. Saudara, pada masa itu sebuah dinasti. Jadi, dinasti berbeda dengan kerajaan. Kerajaan yang sama bisa berganti-ganti dinasti. Seperti kerajaan utara berganti 8 atau 9 dinasti. Nah, dinasti itu pada zaman itu, dinasti itu kalau bisa bertahan 100 tahun saja sudah lumayan. Tetapi, ternyata kita melihat bahwa kerajaan Daud bisa bertahan 400-an tahun. Dan ini menunjukkan betapa ini adalah kerajaan yang berbeda. Ini adalah kerajaan Allah. Dikatakan Mesir, misalnya. Mesir itu memang bertahan ribuan tahun. Tapi, dinasti terpanjangnya adalah dinasti 18 dan itu pun hanya bertahan 250 tahun. Tapi, dinasti Daud bertahan sampai 400-an tahun. Namun, akhirnya karena dosa Manasi yang membawa umat menyembah berhala, Tuhan memutuskan akan menghancurkan kerajaan Yehuda. Jadi, saudara, kalau kerajaan utara, raja yang membuat Tuhan menghancurkan adalah Raja Yerobeam, maka di dalam kerajaan selatan, raja yang kemudian menyebabkan Tuhan menghancurkan kerajaan utara adalah Manasi. Karena itu jangan mengherankan, kita tahu bahwa ada cucu Manasi, yaitu Yosya yang mengadakan reformasi yang sangat luar biasa. Dan, saudara, Alkitab itu memuji reformasi Yosya itu sangat luar biasa, sehingga saya tunjukkan satu ayat misalnya. Dua Raja-Raja 22, kalau tidak salah. Dua Raja-Raja 23, saya bacakan ayat 25. Dua Raja-Raja 23, ayat 25. Sebelum dia tidak ada Raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala taurat Musa dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Berarti ini adalah reformasi yang begitu berkenan kepada Tuhan. Satu-satunya orang yang dikatakan berbalik dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, mengingatkan kita perintah untuk mengasih Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan, adalah reformasi Yosya. Tapi walaupun reformasi itu begitu berkenan kepada Tuhan, kita tahu bahwa setelah Yosya mati, reformasi itu hilang, tidak berbekas. Dan ini seharusnya menimbulkan pertanyaan, kok bisa reformasi yang begitu berkenan kepada Tuhan hilang, tidak berbekas? Nah, rupanya hanya Yosya yang benar-benar bertobat dengan diperkenan Tuhan, rakyat itu hanya mengikuti Raja Yosya, dan begitu Raja Yosya mati, reformasi tidak berbekas, karena apa? Kenapa Tuhan membiarkan itu terjadi? Karena Tuhan sudah memutuskan bahwa kerajaan Yehuda akan dihancurkan. Saudara, sehingga masuk akalnya, kalau Tuhan sudah memutuskan kerajaan Yehuda akan dihancurkan, mungkin tidak umat kemudian bertobat. Tidak mungkin, karena kalau umat benar-benar bertobat, sebagian besar umat bertobat, maka tentu saja kerajaan tidak mungkin dihancurkan. Karena itu, gara-gara dosa manaseh, jadi walaupun Tuhan itu begitu berkenan dengan reformasi Yosya, Tuhan tetap tidak membatalkan apa yang sudah menjadi ketatapannya. Karena memang kita tahu, kalau Tuhan sudah menetapkan sesuatu, tidak mungkin sebenarnya dibatalkan. Dan akhirnya kerajaan Yehuda akhirnya hancur di tangan Babel pada tahun 587 atau 586 sebelum masehi. Nah, sekarang secara teologi kita perlu melihat arti kehancuran kerajaan Yehuda. Nah, sebelumnya saya coba mau supaya kita berpikir secara teologi, saudara ya. Kerajaan Yehuda, ibu kotanya adalah Yerusalem, dan baik Allah ada di sana. Nah, secara teologis mungkin enggak sih Yerusalem dan baik Allah dihancurkan? Tidak mungkin. Selama Allah ada di sana, tidak mungkin Yerusalem dan baik Allah akan dihancurkan. Kan itu kenapa kalau kita baca Nabi Yeremia ataupun Nabi Yeheskel, rakyat pada waktu itu begitu yakin bahwa Yerusalem tidak mungkin hancur. Bahkan di dalam Yesaya muncul ya pernyataan bahwa mereka itu seperti daging dalam periuk, dan Yerusalem adalah periuk, artinya apa? Artinya mereka begitu yakin bahwa selama mereka ada di Yerusalem, maka tidak mungkin, tidak mungkin bahwa mereka akan dihancurkan. Yerusalem tidak mungkin akan dihancurkan. Dan ini tentu saja merupakan sesuatu yang masuk akal. Kalau Allah berdiam di sana, mana mungkin Yerusalem apalagi baik Allah dihancurkan? Jadi teologi orang Israel pada waktu itu benar. Sebenarnya berpikir bahwa Yerusalem tidak mungkin dihancurkan. Kalau kita ingat di dalam zaman Hizkiah, Hizkiah dikepung oleh Asyur, dan Hizkiah sama sekali tidak berdaya, tetapi dia bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan mengirimkan malaikatnya membunuh 185 ribu tentara Asyur. Dalam satu malam semuanya mati, besok tinggal mayat-mayat yang bertumpuk. Jadi kenapa Yerusalem dan baik Allah bisa dihancurkan? Yang terjadi adalah sebelum baik Allah dan Yerusalem dihancurkan, Tuhan meninggalkan baiknya dan Yerusalem. Nah itu merupakan penglihatan yang Tuhan nyatakan kepada Yeheskel. Kan itu coba kita lihat beberapa bagian dari Yeheskel. Yeheskel 10 ayat 3 dan 4. Yeheskel 10 ayat 3 dan 4. Kerub-kerub itu berdiri di sebelah selatan baik suci. Waktu orang itu masuk ke tengah-tengah rodanya, dan segumpal awan memenuhi pelataran dalam. Ayat 4, dalam pada itu kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu baik suci. Dan baik suci itu dipenuhi oleh awan itu, dan pelataran penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Allah yang tadinya berada di ruang Maha Kudus, awan kemuliaan Allah, Allah bertahka di atas kerubim, di atas tabur perjanjian. Maka yang terjadi sekarang adalah kemuliaan Allah sudah naik ke atas kerub-kerub dan berada di atas baik suci. Berada di atas baik suci berarti di atas ruang Maha Kudus atau ruang Kudus. Nah kemudian kalau kita lanjutkan ke ayat 18 dan 19, Yeheskel 10 ayat 18 dan 19. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu baik suci dan hingga di atas kerub-kerub, dan kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka. Dan waktu mereka pergi, aku melihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka, perhatikan. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur. Sedang kemuliaan Allah, Israel berada di atas mereka. Sekarang mereka ada di atas gerbang timur. Saudara seperti orang Israel harus memasuki kanaan dari gerbang timur, kema suci atau baik suci itu dimasuki dari gerbang timur. Jadi orang masuk keluar ke baik suci itu adalah dari gerbang timur. Dan sekarang kerub-kerub yang menopang awan kemuliaan Allah itu sekarang berada di gerbang timur. Berarti sudah mau meninggalkan baiknya. Kemudian ketika kita membaca Yeheskel 11 ayat 23 dan 24. Yeheskel 11 ayat 23 dan 24. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hingga di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali. Oh sorry, ayat 22 ya. Maka kerub-kerub itu mengangkat saya mereka dan roda-roda bergerak bersama-sama dengan mereka. Sedang kemuliaan Allah, Israel berada di atas mereka. Ayat 23 sekali lagi. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hingga di atas gunung yang di sebelah timur kota. Berarti kemuliaan Allah bukan saja meninggalkan baiknya tetapi meninggalkan kota Yerusalem. Dan sekarang berada di sebelah timur Yerusalem. Nah itulah kenapa kita melihat bahwa Yerusalem dan baik Allah bisa dihancurkan dengan awan kemuliaan itu pergi. Berarti apa? Tuhan tidak lagi bertahta di baiknya dan di Yerusalem. Jadi Tuhan tidak lagi bertahta di atas baiknya dan di Yerusalem. Nah dengan demikian artinya apa? Tidak ada lagi kerajaan Allah di bumi ketika kerajaan Yehuda dihancurkan. Jadi dengan kerajaan Yehuda dihancurkan, berarti sebenarnya tidak ada lagi kerajaan Allah di bumi. Atau ya bahkan Allah sudah meninggalkan kerajaannya sebelum itu ketika di dalam penglihatan Yeskil. Kan itu kita harus melihat saudara ya. Ketika waktu baik Allah dibangun kembali pada zaman Jerubabel dan Yesua tidak disebutkan tentang tabut. Alkitab tidak pernah lagi menceritakan tentang tabut sejak apa baik Allah yang pertama dihancurkan oleh Nebuchadnezzar. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada tabut, tetapi tabut itu hilang. Nah menurut saya tabut itu diangkut oleh Allah bersamaan dengan ketika awan kemuliaan Allah pergi. Karena memang Allah tidak lagi bertata. Kita tahu bahwa tabut itu adalah pijakan kaki, di mana kursi tahta seorang raja biasanya tinggi, jadi raja itu menjejakkan kakinya di tumpuan kaki. Dan di atas tabut itu adalah tutup pendamaian yang ada dua keruk yang digambarkan menopang tahta Allah. Karena itu kita melihat bahwa dengan nanti tidak adanya tabut, dan perhatikan perbedaan antara baik Allah yang kedua dengan kemah suci maupun baik Allah yang pertama adalah tidak ada awan kemuliaan. Berarti Allah tidak hadir di sana, saudara. Saya tunjukkan misalnya ya. Ketika kemah suci ditahbiskan, ada awan kemuliaan. Kita melihat keluaran 40. Keluaran 40 saya bacakan dari ayat 34. Keluaran 40 dari ayat 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkema, tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di kemah suci pada siang hari dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkema. Ada awan kemuliaan yang menunjukkan kehadirannya. Pada waktu pentabisan baik Allah, kita lihat di dalam satu raja-raja delapan, hal yang sama terjadi ada awan kemuliaan. Kita melihat satu raja-raja delapan. Saya bacakan dari ayat 10. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebakian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan, memenuhi rumah Tuhan. Dan itu menunjukkan Allah hadir di baiknya. Dan saya mau supaya kita hati-hati saudara ya, baik Allah adalah rumah Allah, kata baik dalam bahasa Ibrani artinya rumah. Tapi gedung gereja itu sebenarnya mengikuti sinagoga yang adalah rumah ibadah. Karena itu Allah tentu saja hanya tinggal di rumahnya. Bukan tinggal di rumah ibadah, tetapi di rumah Allah. Di dalam konteks itu kita sebenarnya orang Kristen, salah kaprah ketika kita menyebut gereja adalah rumah Allah. Gereja, gedung gereja adalah rumah ibadah. Sehingga kita melihat tidak mengherankan, ketika kemudian baik Allah yang kedua didirikan, tidak ada awan kemuliaan. Artinya apa? Artinya sebenarnya sejak itu tidak ada lagi kerajaan Allah. Karena itu kembali sebenarnya saudara kerajaan Allah tidak ada di bumi. Seperti ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Kembali kerajaan Allah itu tidak ada di bumi, hanya ada di dalam, di surga. Karena itu sebenarnya kenapa kita melihat bahwa konsep yang paling penting dari Injil adalah bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kita sebagai orang Kristen sering sekali tidak mengerti betapa pentingnya konsep itu. Sudah enam ratusan tahun kerajaan Allah tidak ada di bumi. Karena apa? Karena kerajaan Allah di bumi sudah hancur sejak tahun 587 sebelum masehi. Dan Tuhan Yesus baru melayani dan meneguhkan kerajaannya setelah dia berumur 30 tahun. By the way, Yesus itu kemungkinan lahir pada tahun 6 sebelum masehi. Memang penanggalan itu dibuat seseorang. Sebenarnya untuk melihat harusnya tahun pertama mungkin adalah tahun kelahiran Yesus. Tapi orang yang membuat penanggalan itu salah di dalam perhitungan. Karena itu sejarah menunjukkan bahwa Herodes itu mati pada tahun keempat sebelum masehi. Padahal Tuhan Yesus lahir pada zaman Herodes. Dan karena Herodes mencoba membunuh bayi laki-laki di bawah dua tahun, maka diperkirakan setidak-tidaknya Yesus itu kira-kira lah Yesus lahir itu tahun ke-6 sebelum masehi. Berarti ketika dia tahun 30 ya, berumur 30, Yesus mulai melayani umur 30, berarti itu adalah tahun 24 masehi. Jadi 5, 8, 7 plus 24 kita berbicara tentang 600-an tahun kemudian. Jadi saudara kembali lagi. Karena itu kenapa kita melihat bahwa khotbah utama daripada Tuhan Yesus adalah bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Karena kerajaan Allah itu sudah tidak ada di bumi selama 600-an tahun. Karena itu kenapa? Itu adalah konsep yang begitu membahagiakan bagi umat Tuhan. Nah saudara, kita sering sekali melihat Injil kita adalah Injil keselamatan nanti setelah tanya-jawab kita akan melihat betapa konsep utama Injil sebenarnya adalah Injil kerajaan Allah. Karena nanti kita akan melihat bagaimana keselamatan dari umat pun digambarkan dengan mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena itu kerajaan adalah konsep yang paling penting. Dan perjanjian lama berakhir dengan tidak ada lagi kerajaan Allah di bumi. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Baik, rekan-rekan alumni. Boleh dipersilakan bagi yang mau bertanya. Boleh melakukan resen atau dari chat. Mungkin untuk sesi tanya-jawab yang saat ini kita batasin berkaitan dengan tema yang baru saja disampaikan oleh Bu Ina. Apakah ada? Kalau belum ada, mungkin kita lanjutkan dulu Bu. Oke. Jadi kita sekarang masuk kepada kedatangan kerajaan Mesias. Kita melihat kemudian kedatangan kerajaan Mesias. Seperti yang saya katakan tadi, saudara-saudara, dari kerajaan Yehuda hancur 587 sebelum Masehi, sampai kedatangan Yesus adalah sekitar 600-an tahun. Bahkan kemungkinan 600, 587 plus 24 itu. Jadi 600-an belasan tahun. Berarti sudah tidak ada kerajaan Allah di bumi sekitar 600 tahun. Dan tentu saja ini menjadi sangat menghebohkan ketika kemudian ada khutbah yang mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Kan itu tidak mengherankan kalau kita melihat ya. Kelahiran Yesus digambarkan sebagai kelahiran Raja Keturunan Daud. Julukan Mesias yang paling penting itu adalah anak Daud. Menunjukkan betapa dia adalah Raja Keturunan Daud. Karena itu tidak mengherankan. Matius, kita tahu bahwa Injil Matius itu terutama ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Dimulai dengan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Anak Daud berarti menggenapi perjanjian Allah dengan Daud. Dan anak Abraham berarti menggenapi perjanjian Allah dengan Abraham. Dan menggenapi perjanjian Allah dengan Daud tentu saja mau menekankan bahwa dia adalah Raja Keturunan Daud. Menyatakan dia anak Abraham menunjukkan betapa dia nanti akan menjadi berkat di seluruh dunia. Karena ingat ya, salah satu yang Tuhan katakan, kepada Abraham adalah melalui Abraham dan keturunannya semua kaum di muka bumi akan diberkati. Nah, di sini di dalam Matius 1, kalau saya bacakan di ayat 6, maka digambarkan seperti ini. Atau dikatakan seperti ini. Isai memperanakan Raja Daud. Ada kata Raja di depan Daud, padahal kalau kita lihat di dalam bagian ini, banyak sekali nama Raja-Raja, yaitu Salomo, kemudian Rehabiam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, dan sebagainya. Sampai sebelum pembuangan itu adalah nama Raja semua. Tetapi yang ditekankan atau memiliki kata Raja hanyalah di depan Daud. Nah, soal kenapa ada silsilah yang berbeda di dalam Injil Matius dan Lukas, ada pemikiran bahwa misalnya Matius berbicara tentang keturunan Yusuf, nenek moyang Yusuf, sedangkan Lukas berbicara tentang nenek moyang Maria. Tapi saya lebih setuju dengan pemikiran, kalau Lukas memberikan sebenarnya adalah keturunan biologis daripada Yusuf, maka di dalam Matius sebenarnya yang ditekankan adalah kesahannya sebagai Raja. Karena itu kenapa semua nama Raja-Raja, dan itu menunjukkan Yesus memang berhak atas tahta Raja Daud. Karena itu kita melihat kenapa konsep sebagai Raja, dan bahkan di dalam Injil Matius perkataan Yesus sebagai anak Daud itu muncul lebih banyak kali daripada Injil-Injil yang lain. Karena itu kita melihat kelahiran Yesus digambarkan sebagai kelahiran Raja keturunan Daud. Kemudian Matius dengan sengaja memakai angka 14, karena itu kalau kita melihat di ayat 17, Matius 1 ayat 17, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saudara, kita melihat dengan sengaja membuat 3 kali 14, karena apa? Karena 14 adalah angka Daud. Jadi ada nama-nama yang sengaja kemudian dihilangkan, supaya Matius mendapatkan angka 14. Kita tahu bahwa orang Yahudi senang bermain dengan angka. Matius adalah pemungut cukai, jadi masuk akal kalau dia juga suka angka. Kenapa 14 adalah angka Daud? Karena konsonan nama Daud itu adalah DVD. Kita tahu bahwa manusetib Ibrani itu hanya dituliskan dalam huruf mati. Huruf hidup tidak dituliskan, seperti kalau kita bahasa SMS sekarang. Jadi kalau makan, MKN misalnya. Nah, nama konsonan nama Daud adalah DVD. Nah, angka D itu 4, seperti kalau kita ABCD. Sorry, itu salah. Bukan 6 plus 4 plus 6 ya. Sorry, 4 plus 6 plus 4. Jadi saudara, sorry banget. Jadi itu ada kesalahan. Jadi D itu adalah 4. Dan kemudian V adalah 6. Dan D kembali adalah 4. Jadi 4 plus 6 plus 4 ya itu 14. Karena itu 14 adalah angka Daud, karena itu kenapa Matius dengan sengaja membuat angka 14. Tapi kemudian juga kalau kita melihat di sisi yang lain, kita tahu bahwa periode waktu itu sering sekali memakai kata 7. Jadi seperti Daniel ya, semua nubuatnya itu 7 kali 7, 62 kali 7, 1 kali 7. Nah, 3 kali 14 berarti 6 kali 7. Berarti sudah genap 6 periode dan sekarang memasuki periode 7 kali 7 berarti era penggenapan. Jadi ini mau mengatakan dengan kelahiran Mesias kita memasuki era terakhir, yaitu era penggenapan. Nah, konsep Mesias sebagai anak Daud menunjukkan Mesias adalah raja. Jadi ketika dikatakan Mesias adalah anak Daud, disitu sebenarnya memang mau menunjukkan kalau Mesias adalah raja. Karena itu sebenarnya tidak mengherankan kalau kita melihat bahwa benar-benar terutama Matius sangat menekankan mengenai Yesus itu lahir dan juga Yesus mati sebagai raja. Karena itu kalau kita lihat misalnya di dalam pasal 2, Matius pasal 2, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di Tanah Yudia pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Saudara, aneh nggak sih ketika seseorang lahir disebut raja? Itu tidak lazim. Anak raja belum tentu adalah raja. Karena itu secara umum anak raja disebut pangeran, bukan disebut raja. Tapi sejak lahir Yesus disebut sebagai raja. Dan bukan sebuah kebetulan kalau kita melihat bahwa Yesus mati pun sebagai raja. Kalau kita melihat kenapa Yesus diberikan mahkota duri dan diberikan jubah ungu. Dan kemudian para prajurit memang pura-pura menyembah dia karena kemudian mereka menampak dan meludahinya. Tapi kita harus melihat dibalik itu adalah kehendak Allah. Allah mau menunjukkan memang Yesus adalah raja orang Yahudi. Dan kita tahu ya ketika Yesus disalibkan maka di atas salibnya bahkan dituliskan dalam tiga bahasa. Yaitu bahasa Yunani, bahasa Latin, dan Ibrani. Yesus orang Nasaret, raja orang Yahudi. Nah memang itu pun juga dituliskan oleh Pontius Pilatus sebenarnya sebagai pengkhinaan terhadap orang Yahudi. Dia kesal karena kita tahu ya dia itu diberi mimpi oleh istrinya. Dan karena itu dia berusaha untuk melepaskan Yesus. Karena itu kan memberikan pilihan apakah Yesus atau Barabas yang akan dilepaskan. Dia tidak menyangka kemudian orang-orang Yahudi meminta Barabas yang dilepaskan. Dan mereka kemudian mengancam mengatakan kalau dia tidak mau menyalibkan Yesus berarti dia bukan kawan Kaisar. Karena apa? Karena memang seorang Kaisar paling tidak suka atau paling takut adalah munculnya raja lain. Betul enggak? Ya karena itu terpaksalah Pontius Pilatus menyalibkan Kristus. Kan itu dengan sengaja dia menuliskan Yesus Kristus raja orang Yahudi. Karena apa? Ini sebenarnya adalah dia mau mengejek orang Yahudi menyalibkan rajanya sendiri. Tapi sekali lagi ya saudara-saudara di balik itu kita harus melihat bahwa ini adalah kehendak Allah. Allah melalui ejekan Pontius Pilatus mau menyatakan bahwa Yesus bukan saja lahir sebagai raja orang Yahudi. Dia mati sebagai raja orang Yahudi. Karena itu kita melihat bahwa konsep Yesus sebagai raja merupakan sesuatu yang sangat penting. Nah tapi kemudian saya juga mau supaya kita mengingat di dalam perjanjian Tuhan di dalam 2 Samuel 7. Saya bacakan di dalam ayat 14. 2 Samuel 7 ayat 14. Di mana Tuhan berkata, aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Nah saudara ini adalah konsep yang sangat penting. Berarti anak Allah di dalam pemikiran orang Yahudi berbeda dengan pemikiran kita orang Kristen. Kita berpikir anak Allah menunjukkan keilahian daripada Yesus. Tapi sebenarnya tidak. Anak Allah itu adalah julukan lain untuk Mesias. Jadi keturunan Daud yang menjadi raja itu disebut anak Allah. Kalau kita melihat Mas Murdua misalnya. Mas Murdua di mana LAI memberikan tema raja yang diurapi Tuhan. Dan di ayat 7 ini adalah perkataan si Mesias. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Nah saudara, kita itu tidak boleh mengerti bahwa ayat ini menyatakan Allah Bapak memperanakan Allah Anak. Karena apa? Karena ada perkataan pada hari ini. Pada hari ini berarti ada waktu di mana itu belum terjadi. Padahal kalau Allah Bapak memperanakan Allah Anak itu adalah dalam kekekalan. Tidak ada waktu di mana itu tidak pernah terjadi. Ini adalah berbicara tentang Allah mengurapi Mesias sebagai raja. Karena itu kenapa LAI memberikan judul Mas Murdua ini raja yang diurapi Tuhan. Dan itu tergenapi pada waktu Yesus dibaptis. Pada waktu Yesus dibaptis Allah berfirman, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara, inilah anakku yang kukasihi. Nah bagi orang Israel pada waktu itu, Allah sedang menyatakan inilah Mesias anak Gaud. Raja yang aku urapi. Karena itu kenapa misalnya kita tidak seharusnya berpikir bahwa orang-orang Yahudi mengerti bahwa Yesus adalah ilahi pada waktu itu. Karena itu kenapa setelah itu pun kita melihat bahwa murid-murid pun tidak mengerti bahwa Yesus adalah Allah. Karena memang ini bukan merupakan sesuatu yang mereka mengerti. Ini juga sebenarnya menggenapi apa yang ada di dalam kejadian 22 ayat 2. Kejadian 22 ayat 2 itu berbicara tentang anakku yang kukasihi. Karena itu berbicara tentang ketika Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak. Dan kalau kita melihat istilah yang dipakai adalah, coba kita melihat kejadian 22. Dari ayat 1. Sesudah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya Abraham. Lalu sautnya ya Tuhan firmannya. Ambilah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Sedangkan pada waktu baptisan Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi. Sehingga kita melihat bahwa ini sebenarnya pada waktu Yesus dibaptis menggenapi Masmur 2, menggenapi kejadian 22, dan menggenapi Yesaya 42, karena berbicara seperti ini. Sehingga kalau kita melihat Yesaya 42 ayat 1, Yesaya 42 ayat 1 itu berbicara tentang hamba Allah yang kita tafsirkan sebagai Mesias. Dan saya bacakan, lihatlah itu hambaku yang ku pegang, orang pilihannya yang kepadanya aku berkenan. Sedangkan di sini kan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sehingga ketika Yesus dibaptis, Allah itu menggenapi Masmur 2 ayat 7, menunjukkan kalau ini adalah Mesias keturunan Daud, Raja orang Yahudi, dan menggenapi apa yang merupakan bayang-bayang apa yang Abraham lakukan. Kalau Allah tidak tega Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal, Allah kemudian nanti mempersembahkan anaknya yang tunggal. Dan ini adalah anak yang tunggal, dan kepadanya aku berkenan itu, menggenapi Yesaya 42. Sehingga sekali lagi pada waktu itu kita harus melihat bahwa pemikiran orang Yahudi, anak Allah itu adalah Raja. Tidak kelihatannya keilahiannya. Karena itu kita harus membedakan istilah anak Allah dan Allah anak. Allah anak adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Anak Allah hanya berarti Mesias. Kan itu kenapa di dalam PB, Mesias anak Allah itu adalah ungkapan yang muncul bersama-sama. Sering sekali muncul bersama-sama. Dan itulah sebabnya juga sebenarnya Yesus lebih menyebutkan dirinya anak manusia. Karena apa saudara? Karena anak manusia lebih terlihat keilahiannya. Ini tentu saja anak manusia yang dinubuatkan oleh Daniel. Kan itu kita coba melihat pada waktu Yesus disidang di dalam mahkamah agama. Saya bacakan dari Matius 26, saya bacakan dari ayat 59. Matius 26 dari ayat 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi busta. Tetapi akhirnya tampilah dua orang yang menyatakan orang ini berkata aku dapat merugukan baik Allah dan membangunnya kembali dalam tiga hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau. Lihat gak banyak sekali saksi palsu. Tetapi tidak ada yang bisa memang memberikan dakwaan. Dan ketika orang itu berkata, orang ini berkata aku dapat merugukan baik Allah. Kalau kita melihat di dalam taurat Tuhan juga tidak ada hukum mengenai kalau orang berkata begitu akan dihukum mati. Sehingga ini pun sebenarnya tidak bisa dipakai untuk mendakwa Tuhan Yesus. Saudara, saya mau menunjukkan Tuhan Yesus dengan sengaja memberikan perkataan yang membuat mereka bisa mendakwa dia sudah menghujat Allah dengan menyatakan dia adalah anak manusia. Dan itu saya teruskan membaca. Matius 26 ayat 63. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu mulai sekarang, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Dengan sengaja Yesus mengutip anak manusia Daniel yang dikenal dengan datang di atas awan-awan. Nah saudara, datang di atas awan-awan itu menunjukkan keilahian. Kalau kita melihat Yesus 19 ayat 1. Yesus 19 ayat 1, saya bacakan. Yesus 19 ayat 1, ucapan ilahi terhadap Mesir, lihat Tuhan mengendarai awan yang cepat yang datang ke Mesir. Lihat nggak? Yesus 19 ayat 1, yang mengendarai awan adalah Yahweh. Dan Yesus menyebut dirinya seperti yang didubarkan Daniel, dia adalah anak manusia yang datang di atas awan di langit dan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Saya teruskan Matius 26 ayat 65. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaian dan berkata, ya menghujat Allah. Untuk apa lagi kita perlu, untuk apa kita perlu saksi lagi, sekarang telah kamu dengar hujatnya. Lihat nggak? Yesus memberikan kunci supaya mereka dapat menuduh dia menghujat Allah dengan menyatakan dia adalah anak manusia. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ya harus dihukum mati. Karena itu sebenarnya istilah anak Allah tidak menunjukkan keilahian. Istilah anak manusia, Daniel, malahan menunjukkan keilahian. Jangan-jangan, disitu banyak kucing. Kenapa kita melihat bahwa lebih senang menyebut dirinya sebagai anak manusia. Kemudian kita teruskan, kita melihat bahwa kotbah Yohanes Pembaktis dan Yesus Kristus adalah bertobatlah karena kerajaan surga atau kerajaan Allah sudah dekat. Karena memang ini merupakan bagian yang paling penting, kerajaan Allah sudah dekat. Matius 3, ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan itu adalah perkataan Yohanes Pembaktis. Kemudian kita melihat Matius 4, ayat 17. Matius 4, ayat 17. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara, kalau kita melihat di dalam Injil Matius, ingat ya tadi saya katakan, Matius terutama berbicara kepada orang Yahudi. Dan orang Yahudi dengan sengaja sebenarnya berupaya untuk tidak menyebut Allah. Mereka sudah tidak menyebut nama Yahweh. Kalau nama Yahweh dibacakan, mereka sebut Adonai. Tetapi mereka pun berusaha untuk tidak menyebut nama Allah. Karena itu kenapa Matius lebih banyak memakai kerajaan surga daripada kerajaan Allah. Tapi itu sebenarnya adalah konsep yang sama. Jadi kita bisa melihat bahwa kotbah mereka itulah bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan bahkan kalau kita melihat Matius 4, ayat 23. Injil itu disebut Injil Kerajaan Allah. Matius 4, ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajak dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit. Nah, kita orang Kristen lebih sering melihat bahwa Injil adalah Injil keselamatan dan itu tidak salah. Tetapi terutama di dalam kitab Injil lebih menekankan Injil Kerajaan Allah. Jadi selain Injil keselamatan, kita harus mengerti konsep mengenai Injil Kerajaan Allah. Karena apa? Karena ini kemudian akan membuat kita mengerti betapa tugas utama kita sebagai orang-orang yang masuk ke dalam Kerajaan Allah adalah menjadi prajurit Kerajaan Allah dan bersama-sama dengan Raja kita memperluas Kerajaan Allah. Konsep Injil keselamatan kita sering sekali salah mengerti seakan-akan yang penting aku selamat. Tetapi dengan Injil Kerajaan Allah maka tersirat bahwa yang penting bukan soal keselamatan kita tetapi Kerajaan Allah itu sendiri. Jadi ada kepentingan yang lebih besar yang kemudian diingatkan kepada kita. Nah kenapa Injil itu disebut sebagai Injil Kerajaan Allah? Karena keselamatan kita pun digambarkan dengan keselamatan dibawa masuk ke dalam Kerajaan Allah. Nah saudara mungkin ya kita perlu memikirkan kenapa pada zaman Tuhan Yesus banyak orang yang kerasukan. Padahal di PL tidak ada orang yang kerasukan seperti itu. Raja Saul memang dikatakan kerasukan tetapi ketika Raja Saul kerasukan dia masih bisa mengendalikan diri dia bahkan memanipulasi keadaan itu untuk menombak Daud. Tetapi kita tahu bahwa orang-orang kerasukan di zaman PB itu adalah benar-benar kehilangan kendali. Kenapa begitu? Nah itu adalah karena kalau kita melihat ketika Iblis melihat Yesus datang membawakan kerajaannya Iblis tentu saja tidak akan diam. Kita harus mengerti bahwa seluruh manusia saudara sudah diberikan ke dalam Kerajaan Iblis. Saya tunjukkan ya saya tunjukkan ayatnya Efesus 2 ayat 1 dan 2 Efesus 2 ayat 1 dan 2 Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini karena kamu mentaati penguasa Kerajaan Angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Lihat nggak? Kamu mentaati penguasa Kerajaan Angkasa karena kita semua mati secara rohani. Nah kemudian kita melihat 1 Yohanes 5 ayat 19 1 Yohanes 5 ayat 19 kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi sebelum kita diselamatkan kita semua berada di bawah kuasa si jahat. Nah ketika Yesus mendatangkan Kerajaannya Iblis tidak tinggal diam. Dengan roh-roh jahat merasuki orang-orang itu itu adalah cara Iblis mengklaim eh mereka adalah milikku. Karena itu kenapa Tuhan Yesus bisa berkata coba kita melihat Matius 12 ayat 28 Matius 12 ayat 28 Saya bacakan Matius 12 ayat 28 Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Bukti paling nyata Yesus sudah datang Kerajaan Allah sudah datang adalah dia mengusir roh-roh jahat dari orang-orang itu. Artinya orang-orang yang tadi berada dari kuasa dalam kuasa Iblis sekarang dirampas dan dibawa masuk ke dalam Kerajaan Allah. Karena itu Matius 12 ayat 29 Atau bagaimana ke orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Saudara orang kuat yang diikat itu siapa? Iblis. Kalau begitu yang merampok itu siapa? Yang merampok itu Yesus. Hasil rampokan itu apa? Hasil rampokan itu adalah kita-kita yang tadinya berada di dalam Kerajaan Iblis dibawa masuk ke dalam Kerajaan Surga. Kenapa memakai bahasa rampok-rampas? Ini adalah bahasa peperangan. Mau menyatakan ada peperangan yang dasyat antara Kerajaan Allah dan Kerajaan Surga. Nah saudara kita sering sekali cuma memikirkan soal Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Untuk itu saya mau mengingatkan kita Yesus itu berhadapan dengan dua pihak. Terhadap Allah dia harus membayar dosa-dosa kita dia mati di kayu salib itu adalah untuk memuaskan keadilan Allah. Jadi itu adalah karena dia berhadapan dengan Allah. Tetapi di satu sisi dia berhadapan dengan Kerajaan Iblis. Nah kalau berhadapan dengan Kerajaan Iblis dia tidak tinggal diam untuk disalib seperti itu. Maka yang terjadi adalah berhadapan dengan Kerajaan Iblis dia sebagai Raja kita bertempur dengan Iblis dan antek-anteknya. Karena itu pengusiran setan itu adalah menggambarkan Yesus merebut kita dari Kerajaan Iblis masuk ke dalam Kerajaan Allah. Karena itu kenapa bukti nyata Kerajaan Allah sudah datang Yesus mengusir roh-roh jahat dari orang yang kerasukan menyatakan terjadi peperangan yang dasyat antara Kerajaan Allah dan Kerajaan Iblis. Dan itulah kenapa Paulus juga mengatakan bahwa kehidupan kita adalah peperangan rohani dan peperangan kita bukan melawan darah dan daging tetapi melawan roh-roh penguasa angkasa. Jadi saudara sekali lagi kita harus mengerti bahwa keselamatan itu digambarkan dengan kita sekarang masuk ke dalam Kerajaan Allah. Tapi memang next kita melihat Kerajaan Allah itu adalah Kerajaan yang already and not yet. Berarti sudah datang. Kerajaan Allah itu sudah datang ketika Yesus datang pertama kali dan bukti yang paling nyata adalah Yesus mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang kerasukan. Tapi belum dalam kepenuhannya. Karena itu kenapa misalnya adalah perumpamaan biji sesawi yang mau menggambarkan betapa Kerajaan Allah itu tadinya merupakan bahkan biji yang paling kecil yang mereka kenal yang kemudian menjadi pohon tetapi bertumbuh kecil dulu tetapi lama-lama akan menjadi pohon yang rindang. Berarti itu adalah peluasan daripada Kerajaan Allah dan seperti saya katakan itu adalah tanggung jawab siapa? Saudara di dalam sebuah Kerajaan mungkin enggak sih Rajanya berperang sendiri? Enggak mungkin kan? Karena itu sebenarnya kita harus mengerti bahwa kita yang sekarang sudah dibawa masuk ke dalam Kerajaan Allah yang sekarang adalah prajurit-prajurit Kerajaan Allah karena itu kenapa Paulus juga menunjukkan betapa kita itu sebenarnya dalam keadaan berperang. Kita perlu memakai segala perlengkapan baju jirah kita tokong yang adalah keselamatan pedang yang adalah firman Tuhan perisai yang adalah iman ikat pinggang misalnya kebenaran dan sebagainya karena kita perlu sebagai prajurit berperang bersama-sama dengan Raja kita untuk merebut mereka yang sekarang masih di dalam Kerajaan Iblis untuk dibawa masuk ke dalam Kerajaan Allah. Dengan demikian ketika kita mengerti konsep Kerajaan Allah kita lebih mengerti mengenai tugas yang seharusnya kita kerjakan. Dan itu juga kenapa bahwa kita Kerajaan Allah sudah datang tapi belum dalam kepenuhannya. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita di dalam doa kami datanglah Kerajaanmu. Saudara sebenarnya istilah Bapak di dalam PL itu juga mengacu kepada Raja. Jadi sebenarnya doa Bapak kami kenapa memakai Bapak kami yang di surda lebih berbicara kepada Bapak sebagai Raja utama karena itu yang penting sebenarnya adalah Kerajaan. Karena itu kenapa dikuduskanlah namamu datanglah Kerajaanmu. Jadi di sini sebenarnya kenapa perlu datang Kerajaanmu. Karena apa? Karena Kerajaan itu walaupun sudah datang belum dalam kepenuhannya jadi dengan berdoa datanglah Kerajaanmu kita meminta bahwa Yesus datang kedua kalinya dan sekali ini Kerajaan Allah itu akan datang dalam kepenuhannya. Karena Kerajaan Allah sekarang ini masih bersifat rohani jadi para ahli mendefinisikan sebagai Kerajaan Allah sekarang adalah pemerintahan Allah atas umatnya yang dengan suka rela menundukkan dirinya karena belum ada tanahnya. Nanti tanahnya adalah langit baru dan Bumi Baru. Karena itu digambarkan pada waktu Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa berarti Yesus sekarang memerintah dari surga. Jadi Kerajaannya di bumi itu masih bersifat rohani karena belum datang dalam kepenuhannya. Jadi diterjemahkan atau didefinisikan Kerajaan Allah sekarang adalah pemerintahan Allah atas umatnya yang dengan suka rela menundukkan diri padanya. Jadi belum ada Kerajaan fisik. Tapi nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Kerajaan itu akan terlihat fisiknya Yesus akan memerintah di langit baru dan bumi baru. Jadi Kerajaan Allah akan datang dalam kepenuhannya pada waktu Yesus datang kedua kalinya. Pada waktu itu Yesus akan menghancurkan Kerajaan Iblis secara total dan akan berkuasa atas langit baru dan bumi baru. Karena itulah kenapa misalnya Petrus bisa berdoa seperti ini. 2 Petrus 3 ayat 13. 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Dan pada waktu itu baru kelihatan lagi. Dengan jelas ada umat. Sekarang memang sudah ada umat. Dan ada sebenarnya hukum. Tentu saja hukum Allah. Tetapi yang ketiga itu tempat baru terlihat nyata ketika Kerajaan Allah itu datang dalam kepenuhannya. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Oke itulah konsep mengenai Kerajaan Allah dan kenapa konsep itu begitu pentingnya. Oke apakah ada pertanyaan? Baik Bu. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke saya. Yang pertama, mengapa Tuhan memandang konsep Kerajaan sebagai konsep yang Tuhan ingin terapkan kepada kita sebagai umatnya? Saat Allah memakai model kepemimpinan hakim-hakim, apa sebenarnya maksud Allah itu? Apakah ingin memberikan pelajaran kepada Israel? Hakim-hakim digambarkan sebagai masa yang tidak baik. Karena itu kan ingat ya, ayat terakhir malahan adalah pada waktu itu tidak ada raja, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya. Berarti penulisan kitab hakim-hakim adalah mendukung konsep Kerajaan. Memang kita tidak tahu kenapa tidak dari Yosua langsung masuk ke Kerajaan. Ya mungkin supaya mereka mengerti bahwa kalau di dalam zaman hakim-hakim itu tidak baik, karena itu nanti mereka senang ketika kemudian ada raja. Kita memang tidak tahu kenapa Tuhan tidak langsung. Tapi jelas kan, kitab hakim-hakim memang menunjukkan era hakim-hakim adalah tidak baik. Konsep Kerajaan yang paling baik. Tapi saudara hati-hati ya, konsep Kerajaan Allah itu berbeda dengan konsep Kerajaan dunia. Kita tahu bahwa Kerajaan dunia itu adalah pemerintahan yang tidak baik. Karena itu kenapa kebanyakan negara sekarang adalah demokrasi, termasuk negara kita, negara Republik Indonesia, bukan Kerajaan. Karena digambar bahwa Kerajaan itu tidak baik, karena bergantung pada satu orang. Dan kalau Rajanya jahat, maka rakyat hidup menderita. Tapi ingat, konsep Kerajaan yang Allah inginkan itu berbeda dengan Kerajaan dunia. Kerajaan dunia, Rajanya adalah Raja Absolut yang meluarkan hukum. Kerajaan Allah adalah Allah sebagai Rajanya. Allah yang mengeluarkan hukum, Raja manusianya hanyalah sebagai wakil. Nah, kalau Allah sebagai Raja, konsep Kerajaan Allah, Allah sebagai Raja, dan bahkan kemudian Mesias sebagai Raja perwakilannya, dibandingkan dengan Kerajaan Allah seperti itu, konsep demokrasi lebih baik atau lebih buruk? Jelas lebih buruk. Jelas konsep Kerajaan Allah, di mana Allah adalah Raja utamanya, dan sekarang Mesias adalah Raja yang mewakili Allah, bukankah itu sebenarnya adalah konsep yang paling baik? Karena itu kenapa konsep yang dikendaki Allah, pemerintahan yang dikendaki Allah adalah monarki. Dan itu adalah monarki yang adalah tiukresi. Berbeda dengan monarki yang ada di dalam dunia. Selanjutnya, Bu. Tadi dikatakan bahwa Kerajaan Selatan hanya terdiri dari tiga suku. Suku Lewi masuk ke suku mana ya, Bu? Jadi yang bertugas menjadi imam di kedua kerajaan itu, dari suku mana? Lewi tidak punya tanah, jadi tidak termasuk dalam 12 suku tersebut. Lewi tentu saja kebanyakan di dalam daerah Selatan, apalagi imam kan melayani di Yerusalem. Jadi mereka yang melayani di Yerusalem, walaupun ada Lewi-Lewi, karena kan Lewi itu tersebar di 48 kota. Jadi Lewi tidak memiliki tanah, karena mereka melayani Tuhan dan tidak diberi tanah. Jadi kenapa tanah tetap 12? Ingat, Yusuf mendapatkan hak kesulungan dan mendapat dua porsi tanah. Karena itu tidak ada tanah Yusuf, yang ada adalah tanah Efraim dan Manasi. Jadi walaupun tanpa Lewi, tanah tetap 12. Jadi 12 itu tidak termasuk Lewi, karena kita berbicara tentang tanah. Dan Lewi tidak mempunyai tanah. Berarti di Kerajaan Utara pun juga ada Lewi ya, Bu? Ada. Selanjutnya, Bu, kalau begitu peperangan rohani untuk merebut manusia dari roh-roh jahat itu menjadi tugas semua orang percaya. Berarti kita juga harus serius dalam melakukan pelepasan-pelepasan ya, Bu? Betul. Tetapi kan sebenarnya itu terutama pada zaman Tuhan Yesus, karena Iblis mau menyatakan bahwa dia memiliki mereka. Sekarang memang masih ada, tetapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah melalui penginjilan kita membawa mereka masuk. Karena dengan mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka kita bawa dari Kerajaan Iblis masuk ke dalam Kerajaan Allah. Jadi tidak harus tunggu orang itu kerasukan. Karena kita melihat bahwa persentase orang kerasukan kan sangat sedikit. Tetapi terutama, karena itu adalah memang situasi yang dipakai untuk menunjukkan, untuk menunjukkan peperangan yang dahsyat. Sekarang kemungkinan bukan itu yang kemudian menjadi fokus utama Iblis dalam hal ini. Jadi terutama sebenarnya jalan utama dalam mengelalui penginjilan, peperangan rohani. Ada lagi pertanyaan di chat, Iblis. Ketika memahami kalimat Allah menyesal dibandingkan dengan ketetapan Allah, itu bagaimana ya Iblis? Seperti Allah bisa berubah, ubah, atau bagaimana? Dalam hal itu memang kita harus mengerti ya, Allah yang tidak berubah itu bukan berarti bahwa Allah itu tidak berespon terhadap manusia. Karena itu kita harus mengerti, saya selalu menekankan, kita perlu mengerti paradoks di dalam Alkitab. Allah yang tidak berubah, itu tidak boleh hanya kita melihat bahwa ketetapannya tidak berubah. Nah, doktrin yang lain yang harus kita lihat bersamaan dengan itu adalah Allah adalah Allah yang berespon. Dan saya tujukan Yiremiah 18 ayat 7-10. Yiremiah 18 ayat 7-10 menyatakan seperti ini. Saya bacakan ya, tetapi ada kalanya, aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian yang telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku tidak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesalah aku bahwa aku tidak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Dan ini menekankan Allah berespon. Allah adalah Allah yang berespon. Nah kuncinya adalah ada kalanya aku berkata, bukan menetapkan. Tapi ada kalanya aku berkata. Kalau Allah sudah menetapkan, siapapun tidak bisa mengubahnya. Tetapi Allah itu bisa berkata, tersirat bahwa kalau kamu berespon seperti ini, aku akan tidak jadi melakukan, seperti yang dikatakan di sini. Karena itu bagaimana kita mengharmoniskan adalah melihat bahwa kalau Allah berkata, belum tentu itu sudah merupakan ketetapannya. Kalau sudah ketetapannya, apapun yang dilakukan manusia tidak mungkin mengubahnya, tetapi Allah bisa mengatakan sesuatu demi supaya manusia bertobat. Sehingga ketika manusia bertobat, dia bisa tidak jadi melakukan hubungan, hukuman yang dia katakan akan dilakukan. Seperti kepada Niniwe. Jadi Allah yang tidak berubah, ini adalah Allah yang berespon. Karena itu kita tidak percaya dengan fatalisme. Allah tidak berubah berarti, apapun yang terjadi sudah tidak bisa berubah. Tidak. Kita kan tidak tahu apa yang menjadi ketetapan Allah. sehingga yang terjadi kalau Allah menyingkapkan sesuatu, maka kita perlu berespon dengan benar. Karena apa yang Allah tetapkan tidak mungkin berubah, tetapi apa yang Allah katakan bisa merupakan kesempatan bagi kita. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, dikatakan bahwa bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Apa maksud dekat di sini, Bu? Maksudnya sudah akan datang. Sudah akan datang. Karena bukankah kehadiran Yesus menunjukkan kerajaan Allah sudah datang, kata dekat menunjukkan bahwa kerajaan Allah hampir atau nyaris, atau sebentar lagi datang berarti. Betul. Tetapi tadi kan, Matthew 12 kemudian mengatakan bukti bahwa kerajaan Allah itu sudah datang adalah dengan Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat. Jadi ketika awalnya Tuhan Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah dekat, tapi kan kemudian kita melihat berarti sudah datang dengan bukti bahwa Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat itu. Lalu bagaimana konsep penginjilan yang seharusnya lebih utuh? Ini pertanyaan berikutnya, Bu. Konsep penginjilan yang seharusnya lebih utuh. Berimbang antara keselamatan dan pertobatan dengan konsep kerajaan Allah. Karena selama ini kesan penekanan penginjilan itu dalam keselamatan pribadi. Betul. Kan itu berarti tidak cukup. Bukan berarti tidak penting, tapi tidak cukup. Berarti setelah kita berbicara tentang keselamatan, kita harus melihat bahwa tujuan kita diselamatkan, itu adalah supaya kita bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lain, melakukan tugas kita yaitu memperluas kerajaan Allah. Betul enggak? Tapi kan untuk itu kita harus diselamatkan terlebih dahulu. Karena itu saudara-saudara kita harus mengerti, tujuan hidup kita bukan untuk diselamatkan. Dan saya rasa itu yang sering sekali menjadi konsep yang salah dari orang Kristen. Seakan-akan tujuan hidup kita adalah untuk diselamatkan. Kalau tujuan hidup kita untuk diselamatkan, berarti sekarang sudah selamat, enggak ada tugas lagi dong. Betul enggak? Padahal tujuan kita diselamatkan tentu saja dalam melakukan pekerjaan baik yang ala persiapkan. Nah, pekerjaan baik apa termasuk di dalamnya tentu saja memperluas kerajaan Allah. Dan dengan demikian kita memuliakan Allah. Jadi dengan Injil itu adalah Injil kerajaan Allah, kita itu diingatkan bahwa dengan diselamatkan ada tugas yang perlu kita lakukan. yaitu bersama-sama dengan Raja kita, kita memperluas kerajaan Allah tersebut. Jadi tidak bertentangan. Tetapi dalam arti tidak cukup hanya mengerti bahwa Injil itu adalah Injil keselamatan. Kata memperluas kerajaan Allah ini konkretnya seperti apa ya Bu? Apakah pada ujungnya kita diutus untuk memberitakan Injil? Betul, betul. Jadi membawa, walaupun kita tahu roh kudus dan Tuhan Yesus yang bisa melakukan, tapi kan kita menjadi alat Tuhan. Membawa mereka dengan menginjili mereka dan ketika mereka percaya kepada Yesus, berarti mereka lepas dari kerajaan Iblis dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi tugas utama kita adalah memang dalam hal ini menginjili dan membawa mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Selanjutnya pertanyaannya, Bagaimana saya mengetahui Iblis menggoda atau menjerat dengan kelemahan kedagingan kita? Menurut Ibu, apakah peperangan kita hanya dengan Iblis saja atau juga dengan dunia dan kedagingan kita? Saya rasa sih tiga-tiganya ya, tiga-tiganya memang dengan diri kita. Tetapi kenapa diri kita? Ya karena sebenarnya digoda, biasanya juga ya, ya bisa dengan diri kita kelemahan kita dan godaan dunia dan tentu saja adalah Iblis. Dan seperti dunia dan Iblis tidak bisa dipisahkan, ingat saudara. Dan dengan diri kita pun juga tidak bisa dipisahkan. Karena sebelum kita menjadi percaya kita itu berada di dalam kekuasaan Iblis dan dunia dikuasai oleh Iblis. Jadi dunia kenapa kemudian mempunyai nilai-nilai yang bertentangan dengan Allah? Karena memang dunia dikuasai Iblis. Dan kita karena hidup di dunia dan mudah terpengaruh oleh dunia. Karena itu ketika kita berbicara tentang kita digoda oleh kedagingan kita, itu kan berkaitan dengan dosa, itu berkaitan dengan dunia. Jadi semuanya kalau menurut saya sih saling terkait. Tapi betul, biasanya digabarkan kita digoda oleh natur diri kita yang memang sudah jatuh dalam dosa. Bahkan setelah percaya juga manusia lama kita masih berusaha terus mencengkeram manusia baru. Dunia yang memang sudah dikuasai Iblis dan tentu saja kemudian Iblis dan antek-anteknya. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Menginjili, apakah bisa disamakan dengan kristenisasi, Bu? Karena sepertinya bahasa kristenisasi saat ini agak dihindari di dalam konteks hidup kita di Indonesia. Nah, sebenarnya memang berkaitan. Maksudnya kita menginjili dan orang kalau sudah diinjili dan dibaptis kan jadi kristen memang. Jadi kalau itu ya memang sebenarnya kita ketika menginjili tujuannya adalah memang membuat orang itu menjadi pengikut Kristus. Kristen itu kan artinya pengikut Kristus, betul. Nah, kenapa ini menjadi sensitif? Ya karena memang dong agama lain tidak suka. Tetapi ya memang namanya juga kita menginjili tujuannya adalah supaya orang itu kemudian menjadi pengikut Kristus. Bagaimana, Bu? Apakah ada kiat-kiat mungkin, Bu? Biar kita bisa memberitakan injil tetapi tanpa harus di stigma orang bahwa kita melakukan kristenisasi kayak gitu. Agak sulit sih di konteks hidup kita di Indonesia saat ini. Saya rasa memang nggak bisa ya. Karena kamu nggak bisa nginjili orang dan kemudian tidak menyuruh dia menjadi orang Kristen dong. Masa disuruh udah hidup sendiri, nggak usah menjadi bagian dari gereja. Dan itu juga melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kan. Karena tidak mungkin orang Kristen itu hidup seorang diri. Jadi memang kita mau dia menjadi Kristen. Jadi kalau soal kemudian itu menjadi sensitif bagi orang lain, ya kita harus lebih taat kepada Allah kita dong. Dan memang jadi menginjili dan meng-Kristen kan, itu adalah dua hal yang berkaitan. Tidak bisa kita nggak mungkin menginjili orang, tapi oke kamu tetap dalam agama kamu ya, asal dalam hati percaya Yesus. Ya nggak bisa begitu kan. Karena apa? Karena dia butuh persekutuan orang-orang kudus untuk bisa bertumbuh. Karena itu kenapa di dalam iman Rasuli ada pernyataan persekutuan orang kudus. Jadi dia perlu menjadi bagian dari komunitas Kristen untuk bisa bertumbuh dengan baik. Dan memang itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Ada pertanyaan lagi, Bu. Mungkin sejalan dengan beberapa pertanyaan yang lain. Bagaimana kita bisa mewujudnyatakan pemerintahan Allah di bumi ini? Atau bahasa lainnya bagaimana kita menghadirkan sialom di dalam kehidupan kita? Atau misalnya di dalam konteks kita bekerja sebagai karyawan kantor atau di manapun tempat kita bekerja. Bagian apa sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai alumni-alumni Kristen? Kita perlu melakukan apapun. Ingat ya, kerja itu juga adalah bagian dari ibadah kita. Jadi kita perlu bekerja dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan. Walaupun memang kita juga harus mengerti loh ya. antara dunia dan kita itu berlawanan. Karena itu sebenarnya sialom yang sejati tidak mungkin ada antara orang Kristen dengan orang non-Kristen. Sialom yang sejati adalah bagi kita yang adalah orang-orang percaya. Jadi dalam hal ini yang bisa kita lakukan adalah kemudian menjadi adalah sebagai garam dan terang. Sebagai garam dan terang supaya mereka kemudian bisa percaya kepada Tuhan. Jadi sialom itu akan terjadi ketika orang-orang itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa itu tidak mungkin kemudian benar-benar terjadi sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita kemudian menjalankan pekerjaan kita dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Menjalankan kehidupan kita dengan mengasihi, dengan mau mengampuni, dan sebagainya. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, bagaimana agar kita tidak dikaburkan ketika kita sedang dalam rangka membangun kerajaan Allah agar kita tidak dikaburkan hanya seperti bekerja meraih pencapaian-pencapaian kita pribadi, seperti itu misalnya, Bu. Sehingga bisa dikatakan kita sedang membangun kerajaan untuk diri kita sendiri. bagaimana agar kita fokus. Mungkin kita harus selalu berpikir, ini sebenarnya untuk kepentinganku atau aku melakukannya untuk kerajaan Allah. Jadi mungkin kita yang seharusnya kemudian selalu mencoba merefleksikan. Jadi bukan cuma sekali, tetapi seharusnya selalu. Karena kan sebenarnya kalau kita katakanlah, katakanlah kita berbicara tentang gereja misalnya, kita senang nggak ketika gereja orang lain itu bertumbuh? Atau kita hanya mau gereja kita bertumbuh dan malahan senang kalau gereja lain itu menyusut gitu kan? Dan berarti kan kita tidak berpikir di dalam konteks kerajaan Allah. Yang mana yang lebih baik? Sebenarnya kan kita seharusnya memikirkan di dalam konteks kerajaan Allah. Sehingga kita juga senang ketika gereja-gereja yang kita percaya gereja yang benar, itu kemudian bertumbuh. Karena kita lebih mementingkan kerajaan Allah daripada kerajaan kita sendiri misalnya. Sehingga kita yang seharusnya mungkin merefleksikan dan menguji, apakah saya lebih memikirkan tentang kerajaan Allah atau saya lebih memikirkan tentang diri saya sendiri? Terima kasih, Bu. Selanjutnya, ini mungkin agak keluar konteks. Ada yang izin bertanya. Ada yang berpendapat bahwa sewaktu Tuhan menurunkan sepuluh hukum kebangsa Israel lewat Musa, Tuhan tidak sedang menyatakan bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan. Tapi cuma menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang lebih superior dari Tuhan-Tuhan lain yang ada di sekeliling Israel. Apakah benar demikian, Bu? Dalam hal itu, kita harus memakai konsep Alkitab, menerjemahkan Alkitab. Betul Alkitab mengatakan ada Allah-Allah lain, dan karena itu kenapa orang bisa berpikir seperti itu ya, karena sepertinya Tuhan sendiri mengakui bahwa ada Allah lain. Tapi kita harus mengerti bahwa Alkitab itu berbicara melalui konsep yang dimengerti umatnya, dan umatnya kebanyakan berpikir bahwa ada Allah lain. Tapi cara Tuhan mengatakan sebenarnya tidak ada yang namanya Allah lain, bahwa mereka hanya lapatung, karena itu kenapa misalnya banyak bagian Alkitab mengatakan tapi Allah mereka itu sebenarnya hanyalah patung yang punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Berarti mereka bukan Allah. Karena itu kenapa istilah Allah yang hidup itu merupakan julukan untuk Allah Israel. Salah satu istilah yang paling umum Allah yang hidup. Itu mau mengkontraskan dengan Allah-Allah bangsa lain yang adalah mati. Jadi betul Alkitab memakai istilah Allah untuk Allah-Allah lain, tapi coba lihat bagian Alkitab lain mengejek bahwa mereka itu bukan Allah, tapi hanya patung buat tantangan manusia. Jadi dengan demikian, mau menyatakan bahwa Allah itu sebenarnya hanya satu. Cuman memang berhala-berhala patung-patung itu disebut Allah karena itu adalah konsep yang dimengerti orang zaman kuno pada waktu itu. Ya, terima kasih Bu. Berikutnya, bagaimana saya memahami Yohanes 14 ayat 1-3 mengenai Yesus akan pergi menyediakan tempat bagi kita. Bukankah langit dan bumi baru atau Yerusalem baru itu turun ke dunia ini? Saya rasa ini kan bahasa yang mau mengatakan, jadi bukan sebenarnya benar-benar sekarang belum ada tempat Yesus nanti akan membangun dan menyediakan seperti itu. Bukan dong. Tetapi mau menyatakan betapa kan memang Yesus naik ke surga dulu, dia sudah memerintah di sana, dan nanti dia akan mendatangkan langit baru dan bumi baru. Jadi kita tidak boleh mengartikannya secara harafiah. Jadi kita harus melihat itu sebagai bahasa kiasan. Baik, terima kasih Bu. Apakah ada lagi dari rekan-rekan alumni yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Boleh bertanya secara langsung atau bisa mengirimkannya lewat chat. Mungkin gini Bu, saya ada pertanyaan juga sedikit. Terkadang kita mereduksi arti memberitakan Injil. Memiliki konsep yang tereduksi tentang memberitakan Injil. Kita menganggap bahwa kita sudah melakukan kebaikan kepada orang lain. Kita sudah hidup kudus, menjaga kehidupan kita tetap saleh di hadapan orang lain, dan lain sebagainya. Tanpa kita memberitakan, benar-benar mendemonstrasikan Injil itu apa kepada orang. Bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa memiliki pemahaman yang utuh ya Bu? Benar sekali, penginjilan kita harus memberitakan kabar Injilnya juga, dan tidak bisa dilepaskan juga dengan perbuatan kita, kesaksian kita sebagai orang Kristen, kesaksian hidup kita. Bagaimana agar kita tidak terjebak, mengecilkan arti memberitakan Injil ini ya Bu? Mungkin seperti yang kita melihat, Bapak Paulus yang meminta supaya Timotius menjadi orang-orang yang, atau kita, pertama ya, Yesus itu menyuruh kita bukan menginjili, memuridkan, jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi tidak boleh stop di Injil, tapi memuridkan. Jadi membaptis dan mengajar. Tentu saja kita tahu bahwa, Alkitab juga kemudian mengajarkan, kita harus juga melakukan apa yang kita ajarkan. Betul tidak? Masa kita ajar A, tapi kita melakukan B? Karena itu kita harus mengerti memang, Alkitab itu tidak mengatakan kita hanya perlu menginjili. Amanat agung adalah memuridkan, bukan hanya menginjili. Dan memuridkan adalah menginjili, memaptis, dan mengajarkan mereka. Nah tentu saja mengajarkan, kita harus mengerti, mengajar dengan perkataan dan perbuatan. Buktinya Tuhan Yesus kesal ketika orang-orang farisi, kemudian tidak melakukan, karena itu Tuhan Yesus mengatakan, dengarkan ajaran mereka, tapi jangan lakukan apa yang mereka lakukan. Berarti apa? Berarti kan kalau kita mengajar, seharusnya kita juga melakukannya. Dan itu sebenarnya menunjukkan betapa memang, seharusnya ingat, kita bukan hanya menginjili, tetapi kita juga seharusnya mengajar mereka. Dan saudara kita semua tahu ya, bahwa mengajar itu tidak bisa hanya dengan mulut, apalagi kalau kita hidup bersama. Mengajar kamu, mengajar anak bisa dengan mulut saja, anak akan lebih melihat tingkahmu daripada mulutmu. Sehingga mengajar itu tentu saja dengan kehidupan kita. Iya Bu, selanjutnya ada satu pertanyaan juga. Saya pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus disebut Prince of Peace. Apakah itu artinya sama juga dengan Yesus Raja ya Bu? Iya, sebenarnya kalau kita melihat, itu disebut Raja Damai. Jadi memang di LAI Marahan disebut Raja Damai. Jadi itu sebenarnya Prince of Peace dalam arti Raja. Itu sebenarnya dalam arti Raja. Jadi bukan pangeran, tetapi memang dalam Raja. Dan kita tahu Yesus adalah Raja. Karena itu LAI menyebutnya Raja Damai kok. Mungkin berkaitan juga Bu, di ayat yang sama kan disebut juga bahwa Mesias yang akan dijanjikan akan disebut sebagai Bapak yang kekal. Padahal salah jika kita menyebut Yesus sebagai Bapak. Nah itu adalah karena kita tidak mengerti Bapak di dalam itu adalah Raja. Jadi sebenarnya istilah-istilah itu semua berkaitan dengan dia sebagai Raja. Itu ada di dalam Yesaya ya. Coba kita lihat Yesaya. Dan itu juga adalah kesalahan, kesalahpahaman kita. Disebut juga Allah. Allah itu juga bisa berarti penguasa. Tidak harus menunjukkan keilahian. Kan itu kenapa berdasarkan ayat itu kita tidak bisa mengharapkan orang Yahudi berpikir bahwa Mesias adalah ilahi. Yesaya 9, Yesaya 9 ayat 5 kan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lihat ya, lambang pemerintahan atas di bahunya. Berarti memang dia adalah penguasa. Karena itu namanya disebut orang penasehat ajaib. Ini lebih berbicara tentang penasehatan soal militer. Bukan kaunselor begitu, tetapi lebih militer. Allah yang perkasa berarti penguasa yang berkasa. Di dalam bahasa Ibrani, Allah itu bisa dinyatakan sebagai orang yang memerintah. Seorang hakim yang memerintah itu bisa disebut Allah. Bapak yang tekal, sekali lagi tadi saya katakan Bapak juga adalah perkataan untuk Allah. Jadi Raja, maksud saya. Raja yang tekal, Raja damai. Jadi empat istilah ini sebenarnya berkaitan dengan dia sebagai orang yang berkuasa. Cuman kita kemudian salah mengerti. Jadi Bapak di sini maksudnya adalah Raja. Jadi di dalam dunia kuno, bukan hanya Israel. Raja-Raja itu menganggap diri mereka sebagai Bapak yang mengayomi, memelihara umatnya. Karena itu kenapa saya mengatakan doa Bapak kami. Sebenarnya mungkin harus kita pikirkan itu kita berdoa kepada Raja kita yang disurga. Karena itu kenapa permohonan kedua adalah datanglah kerajaanmu. Dan terakhir, karena engkau lah punya kerajaan. Betul nggak? Kuasa dan kemuliaan. Kerajaan itu di depan. Jadi itu sebenarnya dalam konteks kerajaan. Ada lagi pertanyaan Bu di chat. Mungkin ini mengulang bagian yang tadi. Bagaimana best practice memperluas kerajaan Allah di tengah konteks Indonesia yang sensitif dengan kristenisasi? Dalam hal itu ya kita memang harus berhikmat. Tetapi saudara kita itu harus lebih taat kepada Tuhan. Dan kalau memang untuk itu kita harus membayar harga, harusnya seperti para rasul dengan senang hati membayar harga. Coba saya bacakan ya. Jadi dalam hal itu memang kita harus berhikmat. Tetapi bukan berarti kemudian kita tidak melakukan. Dan itu saya bacakan apa yang dikatakan tentang para rasul kisah 5. Kisah 5. Saya bacakan dari ayat 40. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang makamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di baik Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Jadi dalam hal itu ya walaupun memang itu sensitif karena itu kita harus lebih berhikmat. Tetapi kadang-kadang kita berhikmat pun tetap bisa menimbulkan masalah. Berarti itu terjadi dalam kedaulatan Tuhan. Dan seharusnya kalau kita kemudian mendapat masalah karena kita mengabarkan Injil dan kita sudah berlaku hikmat. Maka kita harus melihat bahwa itu adalah kita dianiaya karena nama Tuhan. Dan itu malahan membuat para rasul dengan sangat senang. Karena dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi kita harus punya mental seperti itu. Walaupun sekali lagi bukan berarti kita tidak melakukan dengan berhikmat. Kita mencoba meminimkan akibat negatif. Tetapi kalau itu tetap terjadi, itu ada di dalam kedaulatan dan pemeliharaan Tuhan. Berikutnya Bu, apakah memperluas kerajaan Allah dikaitkan hanya pemberitaan Injil ke mereka yang belum Kristen? Atau juga untuk pemberitaan Injil ke mereka yang Kristen KTP? Namun belum terbaru. Kalau saya bilang karena perintah Tuhan Yesus adalah menjadikan murid. Jadi tidak cukup hanya menginjili. Supaya apa? Supaya mereka pun bisa menjadi prajurit yang akan bersama-sama memperluas kerajaan Allah. Jadi tugas kita, walaupun memang pertama-tama adalah menginjili supaya mereka masuk, tetapi tugas kita tidak sampai di sana. Tegas kita adalah memuridkan. Karena kalau tidak, betul mereka masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi tentara tidak bertambah karena mereka cuma jadi penduduk yang tidak ngapa-ngapain. Karena itu tidak cukup dengan kita hanya menginjili. Tetapi memuridkan. Ingat, amanat agung adalah memuridkan. Satu lagi ada respons Bu dari Amal. Ibu memang harus berhati-hati mereduksi perintah Tuhan hanya berhenti dalam penginjilan. Akan tetapi juga harus hati-hati melemahkan seruan penginjilan yang sangat penting. Menurut pengamatan saya, orang-orang Kristen termasuk alumni perkantas masih sangat minim dalam hal memberitakan Injil keselamatan. Karena itu lari kepada hal-hal umum seperti hidup baik, kerja baik, adalah juga penginjilan. Iya, betul sekali. Karena sebenarnya memang kamu bagaimana bisa mengajarkan kalau dia belum jadi Kristen? Karena itu langkah pertama tentu saja adalah menginjili. Karena sesudah dia menginjili, baru kemudian kamu bisa mengajarkan dia. Karena itu memang tidak boleh kita kemudian meremehkan penginjilan. Jadi itu adalah langkah pertama yang harus kita lakukan. Cuma jangan berhenti di sana. Karena itu perkataan saya kan jangan berhenti di sana. Bukan kemudian menggantikan, tapi jangan berhenti di sana. Jadi keduanya tidak bisa dilepaskan ya Bu, antara memberitakan kabar itu dan juga kesaksian hidup kita. Ada lagi Bu pertanyaan? Bagaimana saya menginjili orang-orang yang cacat mental atau Down Syndrome dan orang-orang yang mendekati kematian ya Bu? Bagaimana maksudnya? Bagaimana melakukannya? Iya. Mungkin cara-cara. Kalau mendekati kematian malah kan lebih mudah dalam arti biasanya orang lebih mau mendengar ya. Kalau sudah sakit parah mereka mungkin takut ya. Kalau itu kan lebih secara umum. Semikirkan enggak nanti ya bagaimana kita berjumpa dengan Allah, Allah penciptakan. Kalau itu. Kalau soal cacat mental mungkin ya harus ada pelatihan khusus barangkali ya. Jadi mungkin kalau memang kita terbeban kepada anak-anak seperti itu, mungkin ya belajar dari mereka yang memang menangani anak-anak yang cacat mental seperti itu. Saya rasa itu harus ada keahlian khusus ya. Karena kan kemampuan mereka untuk mengerti kan berbeda dengan kemampuan kita. Jadi kalau menurut saya, kalau sudah begitu ya harus mencari ya. Mencari cara belajar dari orang-orang yang mengerti itu untuk kemudian lebih mengerti bagaimana melakukannya. Kalau orang yang sudah meninggal ya saya rasa mau meninggal ya sama dengan kita menginjili biasa. Menurut saya itu lebih mudah kalau kita ada kesempatan. Karena biasanya orang kalau sudah sakit parah lebih memikirkan ya. Untuk nanti berjumpa dengan Tuhan dan pasti lebih mempunyai waktu. Untuk mendengarkan. Pertanyaan terakhir mungkin Bu. Terkadang kita begitu kurang merindukan kedatangan Tuhan. Bahkan di dalam doa-doa kita pun terlampau sangat jarang kita mendoakan agar kerajaan Allah segera datang. Atau bahkan mungkin banyak di antara kita justru malah melihat kedatangan Tuhan sebagai sesuatu yang menakutkan. Bagaimana melatih diri kita untuk agar bisa merindukan, bisa semakin sering mendoakan hal ini Bu. Saya rasa Tuhan juga tidak mau kita terlalu merindukan dalam arti kemudian tidak real di dalam kehidupan kita ya. Sehingga bagaimana menjaga keseimbangan saya juga nggak tahu deh mungkin secara pribadi kita perlu minta hikmat dari Tuhan. Di satu pihak juga jangan terus mikirkan datanglah kerajaanmu. Sehingga kalau kita terlalu memfokuskan kepada kehidupan di langit baru, bumi baru, akhirnya kita kan tidak menjalankan hidup ini dengan baik. Jadi kita juga harus hati-hati. Karena itu menurut saya kenapa Alkitab tidak banyak atau tidak menceritakan dengan detil kehidupan di langit baru dan bumi baru. Khawatir kita itu terlalu hanya memikirkan langit baru dan bumi baru dan tidak menginjakan kaki kita di bumi. Karena itu kalau menurut saya kita seharusnya mengfokuskan terutama kepada tugas yang Tuhan ingin kita lakukan. Tetapi di satu pihak kita itu siap kapanpun kalau Tuhan panggil. Karena kita tahu bahwa ketika dipanggil Tuhan kita kemudian seperti Paulus mengatakan itu juga adalah sebuah keuntungan. Tetapi saya rasa kita perlu berfokus kepada pekerjaan yang Tuhan mau kita lakukan di bumi. Karena tugas kita sekarang itu di bumi. Tugas kita itu di bumi. Banyak hal yang harus kita kerjakan ketika kita diselamatkan. Banyak hal di bumi juga yang harus kita selesaikan. Baik apakah ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan alumni? Atau apakah ada mungkin pertanyaan di chat yang terlewat untuk saya bacakan? Dipersilakan. Atau ada yang memiliki tanggapan boleh menyatakannya secara langsung atau melalui chat juga bisa. Ada satu penanya, Bu. Dipersilakan, Kak Dian. Saya mau nanya yang tentang tadi juga bahwa kita punya kewajiban untuk menyebarluaskan kerajaan Allah. Nah, dan terkait juga dengan yang tadi bahwa banyak juga aliran gereja yang kurang menyatakan atau mengajarkan tentang kerajaan Allah. Nah, kalau best practice-nya kita sebagai, misalkan saya hanya sebagai jemaat. Dan saya di jemaat gereja lain. Sedangkan saya mengetahui bahwa di gereja tertentu pengajarannya kurang ke arah situ. Atau apakah ada hal-hal yang harusnya gereja lakukan? Itu kan seperti intervensi pengajaran sebuah gereja gitu. Nah, sebenarnya kalau itu ada pengajaran yang kurang atau apa, kita kan sebagai saudara seiman seharusnya saling mengingatkan. Itu juga bahkan kalau kita melakukan kesalahan, kita harus menegur. Karena itu kan Tuhan Yesus mau sebenarnya kita saling menegur. Cuma kan kita perlu berhikmat ya, sehingga mungkin melalui orang-orang yang kemudian bisa didengar ya, dan seterusnya. Mintalah hikmat dari Tuhan deh, bagaimana caranya. Karena memang, apalagi kalau itu bukan gereja kita, enggak mungkin dong kita itu kemudian dengan mudah itu mengatakan ya. Tapi kalau misal ada teman-teman kita di dalam gereja tersebut, nah mungkin mulai dengan mereka. Sekejaman sekarang kan kalau kita mengirimkan pengajaran dan sebagainya, itu kan cukup mudah ya. Tapi tergantung mereka itu mau mendengarkan atau tidak. Tapi untuk caranya, minta hikmat dari Tuhan deh, bagaimana. Dan kita mau memberitahu juga belum tentu loh orang itu mau mendengar. Baiklah, apakah ada lagi? Rekan-rekan alumni yang ingin bertanya, waktu kita masih ada dua menit lagi, jika lo masih ada pertanyaan. Sebelum kita akhiri sesi kali ini. Sepertinya sudah tidak ada Bu, kita cukupkan saja untuk sesi tanya jawab pada sesi yang terakhir ini. Saya mohon kesediaan Bu Ina untuk menutup dalam doa. Oke, mari kita bersyukur. Bapak kami yang di surga, kami bersyukur Bapak, kami boleh menyelesaikan sesi mengenai kerajaan Allah. Dan biarlah itu mengingatkan anak-anakmu betapa pentingnya sebenarnya konsep kerajaan Allah. Ini adalah konsep yang paling penting di dalam Injil. Dan itu juga merupakan konsep yang nantinya di dalam kehidupan kekal. Karena kami berada di dalam kerajaan Mesias. Karena itu biarlah, lalu ini kami juga kemudian lebih mengerti apa yang seharusnya kami lakukan sekarang setelah kami menjadi warga dan prajurit kerajaanmu. Supaya kami tidak terpaku hanya kepada keselamatan diri kami sendiri. Tetapi kami mengingatkan bahwa kami diselamatkan untuk menjalankan tugas dan pekerjaan baik yang Tuhan mau kami kerjakan. Dan termasuk di dalamnya juga pastinya memperluas kerajaanmu. Kami berdoa Tuhan melalui ini Engkau juga yang terus memberikan kami kepekaan supaya kami lebih mengerti firman Tuhan. Tetapi terutama berikan kami hati yang juga mau mentaatinya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.